Pemirsa kondisi di kota Fak-Fak Papua Barat sudah berangsur normal. Kepolisian telah berhasil mengendalikan aksi masa yang sempat terjadi pagi tadi. Kepolisian sudah berhasil mengendalikan aksi masa yang sempat terjadi di Fak-Fak Papua Barat. Kepolisian mengutamakan penanganan persuasif untuk membubarkan masa. Aksi masa terkonsentrasi di Pasar Tambaruni, Terminal Tambaruni, dan sejumlah lokasi lainnya. Satu-satuan setingkat Kompi Brimob dari Polda, Sulawesi Tenggara akan digeser ke Fak-Fak untuk mempertebal pengamanan. Di sana mungkin pukul 11 atau lebih pagi lagi, persisnya saya pun belum update, ada pergerakan masa di Fak-Fak. Juga diduga melakukan pembakaran di pasar dan beberapa objek vital. Tetapi insya Allah bisa dikendalikan Kepolisian, terus TNI mengedepankan upaya-upaya persuasif, komunikasi dengan disupport penuh oleh seluruh toko agama, toko sentral di sana, toko masyarakat, dan toko agama untuk kembali memberikan pemahaman. Kapolri menurunkan 12 SSL dari Polda, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, NTB, dan Kalimantan untuk disebar ke sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat dalam rangka mempertebal pengamanan. Dari Papua, Edi Siswanto, Ainews memberitakan.